Intro Guna mempersiapkan atlet PON 20 Forky Papua menggelar kejurda memperebutkan Piala Ketua Umum Forky Papua Federasi Olahraga Karate Do Indonesia Forky Papua menyelenggarakan kejuaraan daerah karate di Geruaringin Distrik Apepura dari tanggal 18 hingga 21 November 2018 untuk memperebutkan Piala Ketua Umum Forky Papua Ketua Forky Papua Kristina Luluporo menjelaskan bahwa kejurda yang dilakukan kali ini adalah merupakan program kerja tahun lalu dan dimaksud untuk meningkatkan frekuensi kompetisi para atlet-atlet berbakat dan untuk mencari atlet yang akan diproyeksikan mengikuti Tisi PON 20 2018 dalam rangka persiapan PON 2020 di Papua dan kali ini di dalam kejurda ini para atlet itu juga turun karena karate ini sendiri membutuhkan pengalaman-pengalaman bertanding oleh sebab itu kami ingin supaya ketika para atlet kami yang sudah menjalani TC untuk persiapan PON 20 2020 mereka juga harus mempunyai banyak pengalaman bertanding sehingga ke depan kita tidak ragu dan kita tidak lagi pikir bahwa ini nanti karate bisa sembang berapa tapi kami harus yakin pasti bahwa ketika PON dan kami sebagai tuan rumah karena harus bisa menyumbangkan sebanyak-banyaknya itu harapan saya sementara itu Sekretaris Umum Goni Papua Kenius Kogo yang memberikan apresiasi atas terlaksananya kejurda karate untuk semua cebang olahraga menyeleksi atletnya ditambahkan melalui kejurda tersebut bisa menyumbangkan atlet yang berpotensial untuk membawa harum nama Papua dalam kancah PON 2020 di Papua Karate, terutama 4K ya, paper 4K, melaksanakan kejurda ini kami apresiasi karena karate merupakan salah satu cabang olahraga yang termasuk diminati oleh hampir semua lapisan masyarakat baik yang tingkat junior, yang kecil sampai dengan yang senior nah sehingga memang harus melalui kompetisi dan bisa mendapatkan atlet yang berprestasi yang punya bakat jumlah peserta yang bertanding pada kejurda 4K ini sebanyak 204 atlet terdiri dari atlet putra, 131 orang dan 73 orang atlet putri dengan kelas yang dipertandingkan yakni kategori usia dini, kategori pra pemula, kategori pemula dan kategori senior dan kejurda kali ini diikuti sebanyak 9 kebupaten dan kota di Papua selamat menikmati selamat menikmati